Ayah Nirna Zubir, Zubir Amin meninggal dunia di tengah keluarganya masih memperjuangkan hak untuk mendapatkan asetnya kembali. Meski masih dirudung dengan berbagai masalah, Nirna Zubir tak melupakan wasiat sang ayah. Zubir Amin pernah mengatakan bahwa jika ia meninggal, ingin dimakamkan satu liang lahat dengan ibunya, nenek Nirna Zubir. Dikutip dari wartakota, aktris Nirna Zubir berduka saat ayahnya meninggal dunia pada Kamis 23 Desember 2021 dini hari. Jinazah Zubir Amin mendiang ayah Nirna Zubir telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis siang. Sebelum meninggal dunia, mendiang Zubir Amin menyampaikan pada anak-anaknya, termasuk Nirna Zubir, agar dimakamkan di TPU Tanah Kusir jika mengebuskan nafas terakhir. Ia juga mengatakan apabila meninggal dunia, ingin dimakamkan dalam satu liang lahat bersama ibunya, nenek Nirna Zubir. Sesuai permintaan mendiang Zubir Amin, Nirna Zubir bersama kakak-kakaknya memakamkan ayahnya itu dalam satu liang lahat dengan makam neneknya di TPU Tanah Kusir. Sebelum meninggal dunia, Nirna Zubir mengatakan bahwa sang ayah terkena strok dan sering keluar masuk rumah sakit. Kesehatan Zubir Amin semakin menurun sejak 5 November 2021 saat sedang ramai kasus mafia Tana yang dilakukan mantan pekerja rumahnya. Diketahui, kini Nirna Zubir dan keluarganya masih memperjuangkan haknya atas enam aset yang sudah dikelapkan oleh mantan asisten ibunya Riri Kasmita. Enam aset tersebut diantaranya dua sudah dijual dan empat lainnya diagunkan ke bank. Meski begitu, polisi sudah menangkap lima tersangka yang sudah terlibat dalam kasus mafia Tana tersebut. Kelima tersangka itu diantaranya Riri Kasmita, suaminya, dan tiga oknum notaris yang membantunya untuk mengubah nama ke enam aset tersebut. Kini polisi berencana akan menyitakan enam aset itu. Oke Tribuners, nantikan Celebrity Ons setelahnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!